Hai everyone, welcome to Labaik Bongcah, Love is Laughing Menceritakan tentang Luana yang bekerja di sebuah perusahaan majalah Ana memiliki seorang pacar yang berasal dari Korea Selatan bernama Zisun Suatu hari Ana mendapatkan telepon dari Zisun yang menyampaikan kata-kata tentang perpisahan Kemudian Ana menyalakan televisi dan melihat berita bahwa kapal yang ditumpangi oleh Zisun tenggelam Ana panik dan tidak percaya berita di televisi tersebut Perjalanan Ana mengejar kebenaran dan menemukan kekasihnya pun dimulai Realitanya Zisun terpaksa meninggalkan Ana karena dia mengidap penyakit kelainan darah langka yang mematikan Tidak mau membuat Ana sedih, Zisun pun meninggalkan Ana Ketika itu ayah menemui Zisun di rumahnya dengan pandangan berat Zisun bertanya apa tidak ada obat untuknya Ayah menjawab selama ini belum ada tapi Profesor Pan punya metode walau prosesnya sangat menyakitkan Zisun pun mulai menjalankan pengobatan yang menyakitkan itu Tim medis sudah di kamarnya dan mulai menyuntiknya Zisun muntah dan lemah setelah diberi obat seperti sudah tidak ada tenaga lagi di tubuhnya Dokter menyembang hati kalau ini berlangsung selama beberapa hari jadi tolong bertahanlah Zisun menjawab dia tidak apa-apa jadi ayo kita lanjutkan ke tahap selanjutnya Pengelola Zisun menelpon seorang wanita muda yang merupakan adik Zisun untuk menjaga Zisun saat menjalani perawatan Ayah bertanya bagaimana perasaan Zisun dan dijawab aku masih bisa bertahan jadi tidak apa-apa Zisun pun minta maaf karena sudah merepotkan ayah Adik Zisun yang bernama Chiyuan akhirnya menemui kakaknya Begitu sedih dia melihat badan sang kakak yang semakin kurus Zisun bilang ini efek dari pengobatan Zisun tiba-tiba muntah lagi adiknya sangat panik dan membantunya Apakah kau sering bereaksi seperti ini? tanyanya Zisun tidak menjawab dia malah bercerita kalau semalam bermimpi tentang anak Zisun minta pada Chiyuan untuk melaporkan kegiatan anak setiap hari dan memintanya memaafkannya suatu hari nanti Tapi Chiyuan bilang kalau Zisun sudah terlalu menyakiti anak Kemudian Zisun sedang menggigil kedinginan padahal cuaca di sana sangat normal Chiyuan menyuapinya bubur Zisun bercerita lagi kalau dia bermimpi anak lagi tapi kali ini anak menikah dengan orang lain Chiyuan menimpati itu tidak akan terjadi karena anak mencintainya Esoknya lagi Zisun kembali menggigil kedinginan tapi kali ini sangat parah sampai-sampai wajahnya pucat pasi Tapi gak lama kemudian Zisun merasa kepanasan yang teramas sangat Profesor pun datang Chiyuan minta untuk menolong kakaknya Profesor menjelaskan ini karena kemarin Zisun minta dosis obatnya ditambah Zisun beralih gatel-gatel dan terus menggaruk badannya Profesor akhirnya menawarkan buat mengurangi dosis obat tapi Zisun menolak Profesor kemudian minta perawat memberikan Zisun obat penenang Sekarang Zisun sudah tertidur dengan lelap setelah diberikan obat penenang Ayah bertanya apakah Zisun baik-baik saja Chiyuan menjawab dia sangat kesakitan kalau begini terus dia bisa mati Mereka merasa tidak tega atas kondisi Zisun Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!